Halo semuanya, ini Kio, dan selamat datang di area gaming. Dalam video ini, saya sepatutnya akan menunjukkan game testing dari PC Sunset Overdrive di laptop LowSpec saya. Well, saya minta maaf, tapi itu tidak akan terjadi. Saya ingin menunjukkan bahan yang buruk kepada kalian, pemain LowSpec yang ingin bermain ini salah satu game Xbox yang terbaik di laptop PC Anda. Laptop. Sunset Overdrive tidak bisa dilakukan di PC yang di bawah percayaan minimum untuk bermain game. Game akan menunjukkan diri sendiri jika PC Anda atau laptop Anda tidak mencapai percayaan minimum untuk bermain game. Jadi, ketika saya mencoba melakukan percayaan game di laptop LowSpec saya, saya mendapat mesej ini dan mengatakan bahan game akan menunjukkan diri sendiri karena laptop saya tidak mencapai percayaan minimum untuk bermain game. Ada percayaan dan percayaan indikator. Ketika GPU saya mendapatkan percayaan indikator, CPU dan RAM mendapatkan percayaan indikator saya karena tidak mencapai percayaan minimum untuk bermain game. Jadi, untuk sekarang, jika Anda ingin bermain Sunset Overdrive, Anda harus memiliki laptop atau PC yang mencapai percayaan minimum untuk bermain game. Atau, Anda tidak akan dapat bermainnya. Scenario ini berbeda dengan Dark Souls Remastered. Dalam Dark Souls Remastered, jika PC Anda tidak memiliki 4GB RAM, contohnya PC Anda hanya memiliki 3.89GB, maka itu akan mencapai percayaan diri sendiri seperti Sunset Overdrive. Tetapi, seseorang menyelamatkan hari dan dapat membuat percayaan untuk permainan ini yang bisa memiliki masalah ini. Jadi, permainan akan membiarkan Anda melakukannya jika Anda tidak memiliki RAM 4GB. Semoga, saya harap akan ada seseorang yang juga membuat bypass untuk Sunset Overdrive seperti Dark Souls Remastered. Jadi ya, saya pikir itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya!